Jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Seorang pemuda meninggal dunia usai dianyaya menggunakan bom ikan atau bondet di Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku diduga ingin mengambil motor milik korban. Seorang pemuda di desa Gratinunon, Pasuruan, Jawa Timur meninggal dunia usai dianyaya menggunakan bondet atau bom ikan. Korban yang kekasihnya sedang duduk di depi danau tiba-tiba ditanggi dua orang tidak dikenal. Cekcok pun terjadi hingga pelaku memelukukan bondet ke kepala korban hingga meledak. Korban sempat dibawa ke area Sudagrati namun nyawanya tidak dapat ditolong. Kekasih korban yang disangka rasok juga dibawa ke rumah sakit. Salah satu dari dua orang yang mengambil korban ini memukulkan bondet ke kepala korban hingga meledak. Dan tangan dari pelaku ini juga ikut luka. Nah setelah kejadian itu, dua pelaku ini lari ke arah hutan di sekitar Ranugrati. Dukaan sementara, kedua pelaku ingin mengambil motor korban. Polisi kini masih membunuh dua pelaku. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jakasamudera, AYUS melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.